Upaya meningkatkan semangat belajar agama Islam di lingkup sekolah dasar terus dilakukan. Salah satunya melalui Lomba Musabakoh Tilawatil Quran. Hal ini diharapkan mampu melahirkan pelajar tak hanya berprestasi namun juga berkarakter Al-Quran. Lomba Musabakoh Tilawatil Quran antar murid di tingkat sekolah dasar digelar di SD Negeri Cepongan Kapanewon Melati, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui kelompok kerja kepala sekolah dan kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Kapanewon Melati, para murid sekolah dasar tampak antusias mengikuti Lomba yang digelar setiap tahun ini. Antusiasme itu terlihat dari jumlah peserta Lomba yang tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 311 murid dari 42 SD di Kapanewon Melati. Lomba meliputi Musabakoh Tilawatil Quran, Musabakoh Hifzil Quran, Musabakoh Tartil Quran, Lomba Azan, Pidato Agama, dan Musabakoh Agama. Para juara akan dikirim untuk mengikuti Lomba yang sama di tingkat Kabupaten Sleman. Lomba MTQ menjadi sarana dalam upaya meningkatkan semangat pembelajaran agama Islam bagi pelajar dan guru, sehingga memperkuat silaturahmi siswa dan guru agama. Dari masing-masing sekolah itu mengirimkan cabang lomba-cabang lomba yang dari sekolah mempunyai potensi untuk bisa dilombakan di tingkat Kabupaten Sleman. Yang disenangnya apa dari Lomba? Yang disenang itu bisa dapat ilmu baru sama teman baru. Harapannya apa? Harapannya bisa dapat juara. Perlombaan Musabakoh Tartil Quran antar murid di tingkat sekolah dasar ini diharapkan semakin meningkatkan rasa cinta anak pada Al-Quran, sekaligus melatih mental anak untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya.